Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Ngawi terus mengalami kenaikan jelang Ramadan. Meski begitu untuk stok barang masih cukup stabil, namun berbeda dengan jenis minyak goreng curah yang semakin hilang di pasaran. Berbagai komoditi kebutuhan pokok di pasar tradisional Ngawi cenderung mengalami peningkatan seiring memasuki bulan suci Ramadan. Di sisi lain penyebab kenaikan harga ini semakin tingginya permintaan masyarakat baik untuk kegiatan hajatan maupun menyambut bulan suci Ramadan. Meski begitu untuk pasokan dan stok masih cukup aman. Berdasarkan pantauan di pasar besar Ngawi, kebutuhan bahan pokok yang mengalami kenaikan yakni gula pasir dari harga normal Rp12.500 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram. Telur ayam dari harga normal Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Minyak goreng curah Rp20.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan Rp25.000 per liter. Selanjutnya harga daging dari Rp110.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Daging ayam dari harga normal Rp32.000 menjadi Rp35.000. Bawang merah dari harga normal Rp23.000 menjadi Rp28.000. Dan bawang putih dari harga semula Rp24.000 menjadi Rp28.000. Daging ayam dari harga semula Rp24.000 itu itu mulai kapan bu kenaikan harga itu? Mulai hari itu. Baru ya baru beberapa hari terakhir itu cukup memberatkan masyarakat enggak bu? Iya semua bahan naik. Selain telur apa aja bu? Minyak goreng. Itu yang utama itu yang sulit. Minyak goreng, telur, terus beras juga, bawang. Minyaklah kebutuhan pokok. Apalagi kan menjelang Ramadan itu sangat dibutuhkan juga ya. Jumlah bahan pokok. Minyak naik. Sementara itu Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jadmiko mengaku sudah memerintahkan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta update harga kebutuhan pokok. Jika diketahui kenaikan harga sudah sangat di luar kewajaran dan masyarakat sulit mendapatkan barang, maka akan segera mungkin dilakukan intervensi pasar dengan operasi pasar atau pasar murah. Intervensinya tidak sama. Misalkan di pasar wilayah Ngawi Barat, ini kita lihat kita petakan harga yang kenaikannya tajam apa. Misalkan terkait dengan komoditas telur atau komoditas apa, itu yang nanti akan kita lakukan operasi pasar per komoditas. Lalu di wilayah timur, misalkan pantauan yang naik, misalkan apa, lalu juga di wilayah-wilayah yang lain. Tapi paling tidak kita klaster menjadi empat wilayah. Itu yang kami mohon, lalu juga koordinasi dengan blok setempat sebagai stabilisator harga untuk komunitas tertentu yang di Ngawi ini tidak diproduksi, misalkan minyak. Seperti diketahui, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan bukan lagi hal yang baru. Setiap tahunnya, kenaikan pasti akan terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Meski begitu, diperlukan peran serta pemerintah untuk tetap dapat menstabilkan harga dan memantau pasokan stok agar tidak sampai terjadi kelangkaan. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.